Halo everybody, kita berjumpa lagi. Di video kali ini, saya ingin berbagi sebuah tutorial cara untuk memperbaiki Infinix Hot 12 Play dengan permasalahan fake charging atau HP-nya saat di-charge, dia masuk, cuma baterainya nggak bisa mengisi atau malah berkurang, teman-teman. Nah, di situ biasanya pada HP-HP Infinix itu yang sudah pernah ganti LCD, nah sering banget bermasalah di bagian fleksibel konektor charge-nya yang menuju ke PCB bagian atas. Jadi, di sini langsung saja untuk perbaikan yang saya lakukan itu adalah melakukan jumperan. Jadi, dari sini, teman-teman, ya. Dari komponen ini, itu arus charge yang positifnya langsung kita arahin ke bagian atas. Jadi, ambil dari komponen yang ini, teman-teman. Jumpernya dari sini, oke, dari titik komponen yang itu, ya. Dan kemudian langsung menuju ke PCB bagian atas di titik yang ini. Oke, jadi ini dekat dengan fleksibel LCD, ya, teman-teman. Jadi, langsung kita jumper kemari aja. Jadi, nanti saat kita nge-charge, untuk arus listrik positifnya itu tidak perlu lagi melalui fleksibel LCD. Jadi, langsung dia menuju ke PCB kita. Nah, karena biasanya itu, ya, teman-teman. Nah, ini nih. Kalau LCD yang bekas habis diganti itu sering banget bermasalah di bagian fleksibelnya ini. Ini nggak tahu kenapa. sering banget dia bermain-main gitu untuk pengisiannya. Kadang masuk, kadang enggak. Nah, pas-pas dia masuk, dia mengisi, cuma nggak bisa penuh. Malah berkurang kadang-kadang baterainya. Tapi setelah kita lakukan jumperan seperti ini, ini sudah saya pastikan arus yang mengalir ke atas itu akan jadi stabil. Oke, teman-teman. Di sini selanjutnya saya akan tunjukin dulu untuk proses pengisiannya. Dan ini posisi fleksibel LCD itu sudah terbuka ya. Masih dalam keadaan terbuka. Dan langsung aja kita culokin casnya. Di sini untuk HP-nya itu sudah langsung mengisi, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat untuk lampu charging ini pada Infinix Hot 12 Play sudah menyala. Itu artinya untuk proses pengisian baterai sudah berlangsung ya. Meskipun untuk fleksibel LCD-nya ini, ini kan fleksibel LCD satu set dengan fleksibel cas juga. Nah, jadi walaupun ini masih terbuka, tetapi untuk pengisian baterai sebenarnya sudah berlangsung, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman belum yakin, tes aja pakai power supply atau multitester. Dan kemudian ini HP-nya sudah saya rakit untuk penutup mesin bagian dalamnya. Ini dia kabel jamparannya tadi, teman-teman. Coba kita tes cas lagi. Tadi sudah saya tes sih. Awalnya kan ini lebih baik banget. Nah, sekarang ini sudah menyala lampu untuk indikator charging-nya. Kemudian di sini casnya sudah menyala juga di layar. Nah, teman-teman sekarang sudah berapa itu? 60% ya? Tadinya itu lebih baik banget. Jadi, walaupun sudah di-charge sama satu malam, satu hari sama yang punya itu, baterainya bukan yang bertawah, malah berkurang. Oke, di sini kita rakit dulu untuk casing-nya. Pastikan semua board-board-nya sudah terpasang dengan rapi. Nah, ini permasalahannya biasanya itu, teman-teman. Kalau HP Infinix-nya pernah jatuh atau mungkin sudah habis ganti LCD, itu sering banget mengalami masalah pada charging. Nah, sekarang kita tes lagi nih untuk memastikan HP ini benar-benar bisa 100% untuk pengisiannya. Jadi, sekarang ini sudah mulai masuk. Kita biarin dulu. Dan setelah beberapa jam kemudian ya, cukup lama juga sih, teman-teman untuk bikin penuhnya. Dan sekarang sudah mau 100%. Nah, jadi sekarang sudah mau 100%. Karena sebelumnya itu, dia ini kadang-kadang naik, kadang turun. Kadang yang jelas, dia tidak mau sampai di atas 50%. Dia langsung berkurang sendiri baterainya. Begitu sampai 50%. Kalau dibayarin cas terus, malah berkurang. Kayak gitu. Jadi, sekarang ini untuk HP-nya sudah bisa kita gunakan kembali. Dan ini untuk cas tadi, saya hanya menggunakan cas standar bawaan HP Oppo ya. Jadi, tidak menggunakan cas yang mendukung fast charging. Mungkin kalau kita pakai cas yang mendukung fast charging, pengisiannya ini akan berlangsung lebih cepat lagi. By the way, untuk teman-teman yang nantinya mengalami masalah seperti ini, walaupun bukan pada Infinix Hot 12 Play, bisa melakukan cara seperti ini dulu. Jadi, itu biasanya permasalahannya pada fleksibel. Jadi, tinggal di jumper saja, karena cara jumper-nya pun tidak begitu sulit. Dan sekarang HPnya sudah bisa kita gunakan, teman-teman. Cuman ini layarnya diridupin banget dan mengatur. Kecerahan layar juga tidak bisa ya, kalau dia terpunci pola. Jadi, seperti ini saja, teman-teman. Masalahnya bukan di connector cas, tapi hanya di fleksibel saja. Dan sekian video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Yang belum subscribe, silakan di-subscribe channel-nya. Sampai berjumpa lagi di video kita yang lainnya.